Intro Firmamu memang datang untuk menolong setiap kami Firmamu ini hidup dan berkuasa Dan kami percaya kalau ada diantara kami datang dengan sakit penyakit Maka Firmamu datang memberi kami kesembuhan yang sempurna Kalau kami datang dengan segala kekurangan kami Kami percayai Tuhan Bahwa Firmamu datang untuk menolong dan memberkati kami Urapi lembamu Tuhan Urapi setiap kami dengan urapan kuasa roh kudus Tuhan Yesus yang menolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus Mari yang percaya katakan Amen Puji Tuhan Shalom Luar biasa ya Jadai bujuku Pakai mantainan loh Ya puji Tuhan Selanjutnya lagi Shalom Ya Tuhan Yesus memberkati kita ya Saya percaya Selama saudara terus mengagumkan Tuhan kita Yesus Maka tempat ini akan dipakai Tuhan luar biasa Ya terus kawungkan ya Yesus budang mujizat Yesus sumber mujizat Yesus sumber pertolongan kita Maka mujizat terus akan berjadi Ya Saya percaya Di kerja saya juga tiap hari terus ada mujizat Ya Ya Tuhan lakukan terus keajaiban Makanya hari ini nanti yang gak bisa Tuhan jadikan apa? Bisa Sejak kira jadi Opok kira Kau Cok Maka Pai Sejak kira jadi nyoto Sejak kira jadi apa? Saya buka dengan kata-kata ini Saudara perhatikan ya Gereja Persekutuan doa Termasuk jemaat Kalau tidak mengalami mujizat Tuhan Saya ulang ya Gereja Persekutuan doa Termasuk jemaat Kalau tidak mengalami pertolongan Tuhan Atau mujizat Tuhan Imannya pasti mati Imannya pasti apa? Mati Satu waktu dia akan berkata begini Sakjane Tuhan Yesus iki ono opo ga sih Kok saya dah gitu loh Akan mati Makanya hari ini Saya ingin setiap saudara Ukuran kita masing-masing Kita akan mengalami sendiri pertolongan Tuhan Kita akan mengalami sendiri mujizat Tuhan Jadi mujizat itu biasa Ya Saya ulang ya Mujizat itu apa? Biasa Justru kalau udah mengalami mujizat Nah itu baru luar biasa Luar biasa Nemen nih maksudnya ya Makanya ayo kita akan melihat Neman firman Tuhan Tapi yang daisah, daisah, daisah Tuhan jadikan bisa Ya saya sama Dengan saudaranya 9 tahun lalu Saya baru mulai Buka gereja Terlambat Saya jadi hambat Tuhan Saudara ya Jadi saya ilmu Iki jemaatnya kaono Ya Ya paling gampang Saya telpon teman-teman saya Ada 19 orang Saya ajak makan Terus saya datang sama anak saya Pastor Yoel Sianto Saya bilang Eh aku mau buka gereja di Malang Ayo gabung di aku Wah gak bisa lah Aku harus buka gereja ya Gak bisa Gak apa Sudara 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 Enggak mau ya Ya puji Tuhan Berapa hari kemudian Ada yang telepon Ya Pak Aku cuma jemaat aja Ya wih sekarang gabung Ya terus Tuhan itu baik Sudara ya Tuhan kirim jiwa Kirim jiwa Ya sekarang sudah Mulai Batang banyak jemaat Ya betulnya kecil Ini besar ya Tempat saya cuma muat 800 Jadi makanya Karena gak muat Saya buat 6 kali Ibadah raya Jadi pengenem Ya saudara Terus kami mulai Beri tanah Ya Bingung Dari sopo ya Dari itu kan Saudara ya Soalnya tanahnya 6.450 meter Puji Tuhan Rejinnya keluar Biar kami gak bayar Pak Wali Kota Terus GMBnya keluar Nah ini 5 tahun lalu Saya bangun 10 tingkat Sudara ya Nah ini sekarang sudah selesai Ngecon Antai 7 Hampir selesai Nanti 31 Ya luasnya 50 kali 100 meter Jadi hampir 1 lapangan Sepak dulu Nah nanti Agustus Saya bangun Bangun 8 5.050 meter Persegiri Jadi saudara Tuhan itu baik Kita mulai Dari tidak ada Tuhan bisa jadikan Karena dia Ala pencipta Pencipta itu ya Dari gak ada Jadi apa Jadi kalau saat ini Saudara ini Ada yang gak punya kerjaan Sudara percaya Yesus ala pencipta Dia pasti kasih kita bekerja Mungkin kita gak bisa melayani Percaya Nanti Yesus Pasti akan beri kita melayani Ya mungkin sudah Gak punya rumah Percaya Tuhan bisa kasih rumah Ada jemaat saya ya Dulunya pembantu Rumah tangga Sekarang namanya Asisten rumah tangga Nah saudara Dia bersaksi Karena waktu dia bertopak Berincah saya Dia harus Dikuarkan dari keluarganya Nah saya sering datang ke rumahnya Itu bosnya yang lama Telepon Karena waktu datang ke kerja saya Dia dibantu oleh Diakonia Jadi tiga bulan itu Dibantu terus Bulan keempat Dia nangis sama Tuhan Tuhan Saya gak mau lagi dibantu Sekarang saya mau bantu Tapi Gak ada uang Gak ada kerjaan Ya Dia telpon Diakonia Stop Gak usah bantu lagi Saudara Tuhan baik Bosnya yang lama itu telpon Terus sekarang kamu di mana Di Malang Nuh kerja apa Dia gak kerja Aku karena dikeluarkan dari keluarga Terus gini kamu beliau rumah Saya yang diikat Jadi sekarang punya rumah Setelah punya rumah Ditelpon lagi Kamu bangun Merukum Dua lantai Dibangun Saya yang mereskikan Ditelpon lagi Kamu pengen buka apa Mini market Bikin Dibodali buka mini market Saya yang doakan Meresmikan Setelah itu ditelpon lagi Kamu naik ulaan Pakai apa Wah kek di gojek Isah Jangan Kamu beli mobil Dibelikan mobil Tuh ini loh Saya lihat sendiri Setelah itu Ditelepon lagi Terakhir ini ya Tuh kamu naik Kulaan-kulaan sedikit Ya apa Ya Ake naik gojek Isah Jangan Kamu beli sepeda motor Diberikan Saya yang lihat Isah Isah Ya makanya hari ini Saya tunjukkan Lewat Alkitab Bahwa saudara dan saya Nanti akan mengalami Pertolongan Ayo kita baca dulu ya Masmur 71 Ayat 7 yang A Masmur Paling gampang M717 Nah itu ya M71 M71 Sinyu ini apa Ya Yang A saja Sekalimat ya Itu lihat gini Saudara perhatikan Dan bagi banyak orang Aku seperti Tanda ajaib Ayo kita mulai ya Dua tiga Bagi Aku seperti Sekali lagi Dua tiga Bagi Aku seperti Sekali lagi Dua tiga Sampai mantap Bagi Banyak orang Aku seperti Tanda ajaib Iya Jadi nanti Saudara-saudara saya Kita akan mengalami Keajaiban 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 Yesus itu Sumbernya keajaiban Jadi kita ini Yang mengalami Yang nikmati Nah kalau kita Mengalami Keajaiban Terus Nanti orang lain Lihat gini Nah itu lah Namanya Nah saudara harus Terus Nah nanti kalau Saudara tetangganya Utang Saudara melok Utang Saudara tetangga yang Pelang Melok Pelang Tidak ada Tanda ajaibnya Tapi saudara harus Nanti saya tunjukkan Lewat Alkitab Gimana caranya Supaya hari ini Kita ngalami Keajaiban Jadi Tuhan ini Sumbernya Mujisat Sumbernya Keajaiban Nah sekarang Dia mau lakukan Keajaiban Buat saudara dan saya Nah sebelum Kita masuk Gimana caranya Saya akan katakan dulu Bahwa perjalanan Saudara dan saya Seperti orang Israel 24 jam Tiap detik Kita ngalami Keajaiban Tuhan Saya mulai Orang Israel keluar Dari tanah Mesir Ada yang tahu Kira-kira berapa orang Si tahu Saya aja Dari Israel Berapa pak 2 juta Ya kira-kira 3 juta Jadi orang Yahudi Itu punya budaya Ngitungnya itu Anak laki Maaf ya Orang Tionghoa yang dulu Itu yang dihitung Anak laki Anak wedok Dan hitung Saya dulu Kalau pergi ke tempatnya Orang-orang Tionghoa yang lama Itu ya Fotone Anaknya itu 8 Sengwecot 2 Sengenem laki Saya tanya Lupa Lupa Anak elapan ya Enggak 6 Tuh Laki Walu Ya Sinoro Ini tutup Dikomantuku Terima kasih Tuh Nah itu Terjadi Nah makanya Di Alkitab Sering ditulis 5.000 Laki 5 roti 2 ikan 5.000 7 roti Ya Dan beberapa ikan Untuk berapa ribu orang 4.000 Laki Banyak Perempuan yang dipakai Di Alkitab Gak ada namanya Karena memang budayanya Perempuan gak ditulis Ini ya Minyak Seorang janda Janda Sarfat Ya Perempuan pendaraan 12 tahun Ibu yang bungkuk 18 tahun Ditulis lagi ya Perempuan Sunem Dada namanya Nah Orang Israel juga Keluar dari Mesir Itu sekitar 600.000 Laki Laki Nah Budayanya disana Satu pria Mewakili 5 orang Mewakili ya Diri sendiri Istri Istri Anak Orang tua Mertua Jadi nanti kalau Saudara kesana Tanya sama Orang Yahudi Itu yang 5.000 Laki-laki Berapa orang Makanya itu Langsung 25.000 Nah itu saudara Jadi dikalikan berapa 5 Nah ini juga Keluar dari Tanah Mesir 600.000 Dikalikan 5 Berarti keluar berapa 3.000.000 Ya Bapak tadi bener Rang juta ya Seorang anak-anak Mungkin gak dihitung Seorang dewasa Mungkin sekitar 2 juta Tapi Nek total semua 3 juta Saudara Ngasih makan Orang segini aja Tiap hari Loh ya Dringgung Ya Bu Musa Nge-mangan berdinok Sanggup Hah Oh Issa Nggak sanggup Ini 3.040.000 Tuhan Ngasih makan Jadi saudara Itu lewat padang gurun Yang gak ada air Saudara sehari Minum air putih Berapa liter Hah 6 Kakean Muye-muyo terus Ya Normalnya 2 liter ya Normalnya 2 Lanek 3 juta orang Dikalikan 2 liter Sehari Tuhan kita ini Nyiapkan 6 juta liter air Wah Wah Kayak itu Nek 1 galon Isi 19 liter Anggap 20 ya Itu 300.000 galon Lanek Dina enok Tregandeng Ya Itu Dina enok Galon Nanti Itu Nek Tregandeng Isi 300 Tiap hari Tuhan diparkir Seribu Tregandeng Seribu Cuma Orosan minum Terus Saudara tanya Lanek gosok gigi Waduh Satu orang Aduh Satu gelas Berarti Di rata-rata Tiga juta gelas Terus Mandi Nah Maka Tuhan itu Baik Orang Israel Jarang mandi Sepertinya Tak rusak Sepertinya Saya Baru dari Israel Itu Pasir-pasir Saya Turun dari Bunung Sinai Naik Ontah Mesti Mengabung Untah Mabu Mabu Dasar Untah Gatus Memang Untah Tidak Mandi Tapi Bukan Karena Tidak Mandi Untah Ini Mambu Ada Yang Tau Mambu Soalnya Kele Mapat Oke Luruh Mambu Kele Mabu Nah Sudara Jadi Itu Baru Urusan Minum Nah Sekarang Sudara Nek Makan Daging Sekali Makan Berapa Itu Stik-stik Ya Kalau Sudara Makan Stik-stik Paling Cuma 100 Gram Sakon Kalau Satu Orang Dua On Kali Tiga Juta Empat Puluh Tahun Itu Ngambil Daging Yang Kasih Tuhan Sendiri Cuma Sebulan Daging Ya Baik Lewat Burung Uyuh Lewat Hujan Daging Dari Atas Tidak Tau Caranya Tuhan Nah Sekarang Yang Saya Mau Biar Sudara Tau Bahwa Kita Ini Tanda Ajaib Orang Israel Kalau Tiga Juta Sebesar Kodium Ini Baru Kali Ini Saya Lihat Kodium Asli Luar Biasa Nah Ini Kalau Tiga Juta Segini Ya Saya Tau Tiga Juta Ini Mungkin Sebesar Kota Surabaya Itu Mereka Berkema Kalau Satu Keluarga Nama Orang Ambil Donanya Banyak Mungkin Sakon Ma Issa Segini Sakon Pakai Tenda Sebelah Laki Tenda Laki Sampai Tiga Juta Itu Kalau Segini Tiga Juta Langsung Siang Dikasih Tiang Apa Ada Yang Tahu Tiang Apa Tiang Awang Di Padang Gurun Itu Kalau Siang Di Atas Lima Puluh Derajat Pangas Nah Ini Berapa Derajat Ini Pak Uza Tiga Tujuh Ya Di Depat Saya Tiga 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 Mungkin Tiga 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 Tujuh Misalnya Ini Bisa Di Atas Seket Panas Saya Pernah Cuma Empat Puluh Sembilan Derajat Kemarin Ada Piala Dunia Di Katar Itu Ada Stadion Saya Sama Istri Saya Turun Dari Pes Ke Stadion Itu Saya Minta Di Foto 49 Derajat Saya Turun Saya Panas Tidak Reduk 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 Sejuk Saya Tidak Tau Berapa Derajat Perkiraan Saya Ya Mungkin 20 Sampai 25 Jadi Sejuk Nah Nek Malam Dikanti Apa ini Tiang Apanya Tiang Api Selain Selainnya Ini Gelap Dingin Di Padang Gurung Itu Nek Malam Dibawah Nol Derajat Makanya Tidak Batu Semua Siang Panas Malam Dingin Terus Hancur Jadilah Pasir Atau Apa ini Pasir Ini Pasir Lembut Jadi Itu Hancur Semua Malam Itu Dingin Saya Ke Israel Sering Di Gunung Hermon Itu Min Delapan Saya Buka Baju Ya Waktu Buka Pertama Kati Coklok Tulang Tapi Setelah Itu Angat Ya Karena Mungkin Tubuh Ini Dari Dalam Meluarkan Panas Itu Min Delapan Nah Kalau Malam Dikasih Tiang Api Tiang Api Ini Juga Khusus Orang Israel Jadi Orang Israel Itu Gini Lihat Ke Atas Ya Hebat Ya Tidak Jutih Kalau Siang Soalnya Yang Senang Sebenarnya Terang Tidak Ada Awannya Khusus Orang Israel Kalau Malam Selain Gelap Tidak Ada Apinya Khusus Orang Israel Luar Biasa Tuhan Jadi Saudara Dan Saya Hari Ini 24 Jam Siang Malam Kita Siapa Nama Yesus Ini Ajaib Jadi Kita Setiap detik Ini Alami Keajaiban Tuhan Dan Tuhan Karena Kalau Jalan Awannya Goyang Goyang Langsung Ringkes 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 Mau berangkat Nah Nanti Awannya Yang Jalan Melok Kanan Apel 3 Juta Melok Kanan Nanti Berhenti Bisa 3 bulan Bisa Setahun Bisa Seminggu Terserah Awan Ini Pokoknya Jalan Nah Sekarang Saya Mengatakan Sama Saudara Kalau Disini Tiang Awan Tiang Apinya Disini Ada Banyak Sungguh Suku Bangsa Orang Hed Orang Amori Orang Apa Semua Ini Dijauhan Dilewati Mereka Lihat Dari Jauh Ini Yang Lihatnya Bangsa Opi Kok Isha Kalau Malem Apinya Ini Bangsa Bangsa Gelap Semua Gini Tuhan Yaja Hebat Hari Ini Saudara Dan Saya Family Kita Tetangga Orang Rai Harus Melihat Kita Seperti Suku Bangsa Ini Melihat Orang Isha Betul Ngomongan Saya Oh Iya Ini Harus Jadi Tanda Ajai Orang Tanda Harus Iya Ini Baru Benda Ini Baru Ajai Itu Janji Tuhan Untuk Kita Karena Perjalanan Kita Seperti Orang Israel Ada Di Padang Gurun Sampai Masuk Tanah Kan Anjol Itulah Perjalanan Hidup Kita Menuh Tanda Ajai Kita Harus Menalami Sore Ini Mengalami Gajah Ipan Tuhan Sekarang Kita Baca Ayat Yang Disukai Jema Ayat Terakhir M 18 19 Tadi M Berapa 717 Sekarang M 18 19 Matius 18 19 Sekarang Matius 18 19 Ini Bukan Saya Yang Nomor Ya Tapi Tuhan Kita Siapa Namanya Yesus Ini Saya Bacakan Ya Dan Yesus Berkata Kepadamu Kepada Saudara Dan Saya Jika Berapa Orang Dua Sekarang Penduduk Dunia Sekitar 7 Milya Tuhan Tidak Butuh Banyak Dua Orang Saja Ini Bisa Ngadakan Kujisan Katanya Jika Orang Dua Orang Ini Daripadamu Di Dunia Ini Apa Sepakat Sehati Apalagi Cocok Serasi Ya Katanya Cukup Dua orang Saja Di Seluruh Dunia Ini Sepakat Meminta Apa Apapun Sudara Boleh Minta Apa Saja Hari Ini Itu Permintaannya Akan Dikabun Ini Yesus Yang Memang Bukan Saya Bukan Pak Musa Jadi Sudara Saya Ingin Sudah Ini Setiap Sudara Hari Ini Nanti Cinta Apa Yesus Akan Memberikan Buat Sudara Jadi Sebulun Dui Pacar Nanti Diket Pacar Sebulun Dui Punya Pantu Nanti Dapat Apa Pantu Yang Belum Punya Rumah Dapat Apa Yang Yang Belum Punya Sepeda Motor Ini Cuma Sepakat Ayo Kita Sekarang Belajar Sepakat Minimal Dua Ada Dua Saya Bagi Yang Pertama Sepakat Dengan Diri Sendiri Plus Tuhan Yesus Sudah Satu Yang Kedua Diri Sendiri Sama Orang Lain Bisa Suami Istri Istri Suami Orang Tua Anak Atau Teman Sepelayanan Ambil Saudara Kandung Boleh Pokoknya Lebih Dari Satu Plus Tuhan Yesus Nah Sekarang Kita Mulai Dengan Yang Diri Sendiri Apa itu Sepakat Dengan Diri Sendiri Ayo Diangkat Tangan Kanan Sehingga Enggak 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 Boleh Dipegang Batoe Ini Pikiran Bilang Oke Oke Sekarang Perkatanya Bilang Oke Oke Hatinya Oke 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 Itu Sepakat Dengan Diri Jadi Oke 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 Teman Saya Kalau Begerja Naik Speda Motor Tapi Gojek Tau Gojek Katanya Temannya Kau Tau 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 Kan Enak Kan Bisa Tau Motor Tau Timbangan Terus Bayari Gojek Terus Pikirannya Oke 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 Berkatanya Oke Beli Honda Hatinya Nomen gini Tapi Itu namanya Gak Sepakat Ya Itu yang Membuat Tuhan Gak Isah Mulu Jadi Sepakat Itu Artinya Cocok Pasti Apa Pas Iya Pasti Musulnya Mujisat Lima Ayo Diapa No Musulnya Mujisat Lima Ini Musulnya Ya Bimbang Sebut Bimbang Ragu Khuatir Tidak Percaya Takut Ini Musulnya Ayo Bilang Bimbang Ragu Khuatir Tidak Percaya Takut Jadi Jadi Begitu Saudara Yang Mulai Gini Tuhan Tidak Akan Pernah Tapi Nekita Hari Ini Oh Pasti Tuhan Itu Akan Bercaya Maka Yesus Yang Ngomong Apa Yang Kamu Berkatakan Atau Kamu Minta Kamu Percaya Itu Jadi Maka Itu Akan Apa Terjadi Itu Yang Jadi Oke Oke Bees Itu Dengan Diri Sedidak Sekarang Segal Bojo Dibang Bojo Ayo Ayo Gitu Ya Ayo Ayo Pak Oke 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 Harus Gitu Nah Jadi Suami Istri Harus Sama Manti Suami Istri Suami Ini Bilang Istri Ayo Tuku Tanah Ayo Anak Dewi Loro Dari Warisan Oke Oke Suaminya Oke Tuku Tanah Ngomong Tuku Tanah Hatinya Tuku Tanah Sekarang Si Wajah Iya Bener Anak Loro Oke Pikiran Tuku Tanah Oke Pak Tapi Terus Hati Neng Due Gondol Bu Gak 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 Sepakat Saudara Nanti Saudara Gini Bucuku Anil Pak Menjajak Rondre Mesti Nengkel Wis Gak Usah Loro Hati Gak Usah Dibelok Wis Wis Kita Sendiri Oke 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 Sama Tapi Saya Saya Lebih Seneng Bik Istri Bik Anak Saya Kenapa Nanti Kalau Ngalami Pertolongan Tuhan Kampai Waduh Masa Iya Ini Saya Cerita Ya Anak Saya Pertama Namanya Pastor Yoel Sianto Sekarang Jadi Mbak Tuhan Bikla Habis Lulus Di Singapur Saya Suruh Pulang Nah Yang Nomor Dua Namanya Eva Sampai Sekarang Masih Sudah 10 Tahun Ada Di Sydney Yang Nomor Tiga Namanya Belinda Christina Itu Mulai 16 Ada Di New Zealand Kemarin Yang Juara Satu Master Set Indonesia Nah Itu Anak Saya Mali Becil Nah Sudara Yoel ini Sebelum Saya tinggal di Apartemen Kecil Ya Hotel KB itu Lima Kali Nom Studio Di Seorang Nom Saya Lima Saya Istri Anak Tiga Bek Pembantu Ya Terus Yoel Mimpi Kira-kira Setengah Satuan Apa Tuhan Yesus Nombong Modigasi Apartemen Kita Saya Lihat Jampu Selasih Malem Bis Besok 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 Turu Nah Besok Pagi Bangun Tenangan Bapak Tuhan Yesus Nombong Kita Mau Dikas Apartemen Istri Saya Ini Gak Nombong Nek Mangan Nage Terus Gapang Gini Jadi Debat Percoy Lagi Soalnya Didebat Are Wis Lorwati Kita Gak Dapet Apa Betul Kita Seringat Didebat Suami Istri Oranto Abia Anak Gak Hasili Hasili Didebat Didebat Apat Wis Percoyoi Soalnya Gak Tanya Sepakat Ngalami Pertolongan Tuhan Oke Sepakat Padahal Bota Jepat Saya Saya Coba Ngomong Gini Gak Paling Gak Gak Gini Gak Orang Kadang Suka Jebat Wis Percoyoi Tak Percaya Ado Ibu Ibu Percayamu Saudara Berapa hari Kemudian Ada Ibu Ibu Telepon Pak Samuel Tinggal di Apartment Kecil Oh Iya Cokop Buk Cik Bisa Turu Bisa Bucari Ngomong Gak 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 Sekarang Beliau Rumah Di Citalet Saya Yang Menikah Saya Bila Enggak Saya Gak Mau Saya Dimalami Sona Rumah Mau Tidak Usah Biar Ijo Biar Cestat Tuhan Apa Semua Sekeluarga Kita Nikmati Jadi Karena Semah Nah Sudah Hari ini Kalau Sudah Mau Sehat Ya Kalau Mau Sehat Itu Namanya Olahraga Ada Yang Bikin Tempat Fitness Bayar Sudah Fitness Bayar Sudah 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 Lagi Beli Vitamin Kabotek Bayar Sudah Sudah Sakit Mau Sehat Beli Obat Kabotek Bayar Hari Ini Ngalami Mujisat Tidak Bayar Hanya Sepakat Tidak 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 Bayar Kecuali Sepakat Daru Dua Satu Sewu Sepakat Daru Dua Satu Sewu Itu Kita Keberatan Ini Tidak Bayar Kenapa Kita Kodak Kok Nengkel Nengkelan Terus Suami Istri Tidak Usah Boleh Sekarang Sepah Ayo Diangkat Mana Oke Sekarang Prakteknya Terakhir Prakteknya Merem Semua Merem Sekarang Saudara Mau Minta Apa Sebelum Punya Sebeda Motor Belum Punya Rumah Belum Punya Mantuk Belum Punya Cucu Mis Sakit Pengen Sembuh Mulai Ngomong Pikirannya Oke Berkatanya Oke Yang sakit Pasti Sembuh Pasti Sembuh Hatinya Apa Oke Mulai Oke 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 Merem Loh Sekarang Sudah Oke 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 Mereka Bilang Apa Bilang Apa Oke 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 Iya Lanya kita kalah Nek Mis Melek Merem Dua Pasti Tuk Womai Oke Tuk Womai Oke Tuk Womai Begitu Melek Luang Nek 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 Sob Sob Jadi Latihan Merem Bek Melek Kutu Po Do Merem Bek Melek Kutu Po Do Harus Praktek Ya Saya Akhiri Saudara Di Malang Ada Jemaat Namanya Udin Sob Namai Udin Sampai rumahnya Isinya Burung Berkicau Tapi Ada satu Burung Tidak Dikurungi Tapi Kaki kiri Dikai benang Ditulis kiri Kaki kanannya Ditulis kanan Ini Maksudnya Apa Ini Ajar Ini Ini Maksudnya Ajar Isya Ngomong Ditarik Benang Kaki kiri Isya Puji Tuhan Ditarik Kaki kanan Isya Ngomong Haleluya Tenangan Nah Masuk Ditarik Kaki kanan Isya Ngomong Haleluya Ajar Ditarik Kaki kanan Haleluya Tidak Coba Harus Prak Harus Prak Saya Ini Di Kota Korong Yang Lumpur Lapindo Itu Ada Makanan Enak Apa Namanya Ayo Nek Maju Untuk Kenal Brem Nek Tahu Pasangan Petis Ot Ot Pasangannya Apa Lombok Ini Ada Satu Keluarga Suami Istri Aneh Tiga Laki Ayo Paham Dan Banyu Wangi Lewat Pantai Utara Mampir Porong Duk Ot 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 Lewat Pasir Putih Situ Bondok Banyak Monyet Terus Kata Aneh Gak usah Lanjut Monyet Titi Sampai Asem Bagus Terus Titi Nama Baluran Gunung Monyet Akes Berhenti Ya Dibuka Kocoy Dicu Wah Ot Ot Itu Gak usah Gak usah Gak usah Tapi aneh Kona Satu Monyet Jodok Gede Bendikai Dicekel Bendikai Dicekel Bendikai Cuma Dicekel Jari Anak Ika Monyet Tigi Tentu Buka Dicekel Kitai Bintu Sopini Si Tricat Dicekel Jari Bucu Jari Maju Monyet Dicekel 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 Monyet Monyet Jari Di Maju Monyet Maju Besok Jari Bucu Jari begitu dibuka ngomong apa anak Tuhan harusnya seperti ini jadi nekromu saya mau ngalamin harus gitu jadi harus bisa kita tutup mata kita tutup mata angkat tangan saudara minta sendiri sama Tuhan hari ini Yesus berdoa tapi mari kita semua ngalami sendiri minta sendiri sekarang kita tanda ajaib Yesus berkacaipan kita salah satu cara kita mengalami kacaipan harus sepakat ayo mulai pikiran perkataan nanti kita sepakat jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir jangan takut percaya saja apa yang kita pikirkan yang kita katakan yang ada di hati kita itu terjadi maka itu akan terjadi mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami percaya dalam nama Yesus semua yang hadir sudah mengalami mujizat tempat ini akan menjadi tempat di bulannya kegerakan besar di kota Karuna dan banyak perkara ajaib terjadi mujizat demi mujizat engkau lakukan di tempat ini berkati keluarga mbakmu, mbakmu sas keluarga pakai dengan cara Tuhan yang ajaib dan akan banyak terjadi keajaiban di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih